Yang disalib dan yang terburai ususnya itu adalah Judas Iskariot. Judas Iskariot, ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Quran, kemudian para pelaku sejarah Basilides juga sudah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah sekali-kali disalib. Paling berat di tengah-tengah bangsa Israel yaitu Kilul Hashem, lalu ditimpakan kepada orang lain. Saya rasa itu sangat konyol ya. Tidak mungkin para imam-imam itu ketika mereka menyerahkan Yesus ke bangsa. Yang menyebabkan Yesus disalib itu adalah permintaan dari orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada Pilatus bahwa dia itu pantas dihukum karena menghina Tuhan. Karena akhir bulan, jadi saya coba mastiin perpuluhan pendeta Benego, jangan lupa gitu. Jadi saya datang ke musik. Tidak bisa dikatakan sebagai crucifix. Itu tidak bisa. Silahkan cek di dalam Oxford Dictionary. Saya, nggak takyah di sini. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Yesus guy in here. All set I owe you. Thank you and raise you up to myself. So future tense, not present tense. Mengangkat Yesus. This simil. Not present tense. Not present tense. This man yang doakan sepak. Yeah, yeah. So future tense not present tense. It's different. Kenapa wafat dulu-baru ini. Jangan samakan My Holy Quran Dengan novel Yang urutannya sistematik Seperti bibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi hadana lihaza Wa makunna linahtadi Alau la anha dan Allah Asyadu Allah ilaha ilallah Wahdaulah syarikalah Wa asyadu anna Muhammad dan abduhu Rasulullah Nabiya Ba'dah Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana kita berikan waktu dan kesempatan Berjumpa kembali melalui channel Salam 1 Akidah Semoga kita semua dirahmati Allah Dan diberi kekuatan serta keteguhan hati Di dalam iman Islam Untuk terus meningkatkan iman Serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Baiklah saudara aku semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan Sebuah diskusi yang sangat menarik ya Karena ini berkumpul Para mu'alaf cerdas kita Yang sudah menjadi pendeta-pendeta cerdas ya Dan memberikan pencerahan Atau memberikan pengetahuan Tentang konsep ketuhanan Kepada para oten ya Nah topik yang dibahas di dalam diskusi ini adalah Perihal apakah benar Yesus yang disalibkan Atau orang lain yang diserupakan Seperti halnya yang diberitahukan oleh Al-Quran ya Karena tentu untuk menjawab ini Butuh pengujian dan menganalisa secara teliti Berdasarkan Bibel dan juga berdasarkan Al-Quran Nah kalau kita berpikir secara logis Apakah mungkin Yesus yang disalib ya Karena Yesus itu sendiri kita sama ketahui Bahwa beliau adalah orang pilihan Manusia pilihan Allah Beliau adalah seorang Nabi Yang tentunya sangat mulia ya Dan pastinya Allah akan menjaga Beliau dari Malapetaka atau Bahaya apapun yang mengancam beliau Tentu Allah akan menjaganya ya Dan sangat tidak mungkin sekali Dan sangat mustahil sekali Apabila Benar-benar Yesus yang disalibkan Karena kita ketahui juga Bahwa di dalam Bibel Yesus sendiri Diberi kelebihan atau mujizat Yang mampu Berganti wajah ya Dan ini tentu sangat memungkinkan sekali Di saat-saat yang genting tersebut Beliau Memang berubah Rupanya seperti Orang lain yang diserupakan Wajahnya dengan beliau sendiri ya Nah bagaimana Selengkapnya diskusi Para mu'alaf Cerdas kita yang sudah Menjadi para pendeta cerdas Dengan para oten ini Nanti kita akan simak Dan dengar bersama ya Namun terlebih dahulu Tentunya saya mengucapkan terima kasih Yang setiap tingginya kepada saudaraku semua Yang sudah mendukung channel ini Dengan subscribe Juga yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dan di share Begitu juga kita dukung Semua channel Islam Untuk terus menjadi corong dakwah Menyampaikan kebenaran Islam Guna meminting umat Dari upaya pemurtatan Dan upaya penangkalan Akidah umat muslim Nah tanpa panjang muka Demah lagi Langsung saja kita simak videonya Selamat menyaksikan Menurut Basilides Yang disalib itu adalah seseorang Yang bernama Simon dari Kirin Dimana di dalam peristiwa tersebut Yesus Ya ini pernah dibahas pula Di channel saya Dan channel Mbak Natali Irihani Bahwa memang salah satu Mujizat Yang diberikan Allah kepada Yesus Adalah bisa Berubah warna Kalau Dalam bahasa Sundanya Mancala Putra Mancala Putri Bisa jadi AWW Bisa jadi lelaki Bisa jadi Ganteng Bisa jadi goreng patut Jadi bisa Beralih rupa Nah Diceritakan oleh Basilides Bahwa Si Thomas Dari Kirin Ini Mohon maaf Bukan Thomas Simon Simon dari Kirin Ini berubah Bentuk Menyerupai Yesus Sedangkan Yesus Kemudian diangkat oleh Allah Ke langit Ke dua Hashamayim Nah Di dalam peristiwa ini Basilides mengatakan Bahwa Yesus itu tertawa Sip 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 Ya 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 Nah Di dalam Basilides ini Menyatakan bahwa Yesus itu Tertawa Terbahak Gak 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 Sekonyong Konyong Senang Karena Simon dari Kirin Akan mendapatkan Upah Sorga Karena Janji Yesus Kepada orang yang Diserupakan ini adalah Dia akan mendapatkan Kedudukan yang sama Di sisi Yesus Nah Bang Goldian coba buka Ya Tentang peristiwa penyaliban ini Memang Ya Tentang peristiwa penyaliban ini Memang Diindikasikan besar Baik menurut Al-Quran Sunnah Maupun menurut Bible sendiri Adalah bukan Yesus Kita bisa melihat Di dalam kisah para Rasul Ya Kisah para Rasul 1 Ayat Ke 18 Saya bacakan saja Untuk mengefesiensikan Waktu Judas ini telah membeli Sebidang tanah Dengan upah Kejahatannya Lalu Ia jatuh Tertelungkup Dan perutnya Terbelah Sehingga Semua Isip Perutnya Tertumpah Keluar Apabila Kita melihat Kisah para Rasul Ya Ferek Ehad Ferek Ehad Yaitu Pasal ke 1 Ayat ke 18 Kita melihat Bahwa Kematian Judas ini Perutnya Tertumpah keluar Atau terburai Lah Kenapa Kok tertumpah keluar Oke Sebelum kita Melanjutkan Kisah para Rasul Ini Coba kita Menarik Ayat yang lain Tentang Kematian Judas Nanti kita Lanjutkan Kisah para Rasul 1 Ayat ke 18 Kita Ambil Paralelisasi Di dalam Matius 27 Ayat ke 5 Maka Ia pun Melemparkan Uang Perak itu Kedalam Bait Suci Lalu Pergi Dari Situ Dan Menggantung Diri Kalau Dalam Bahasa Ibraninya Ternyata Bukan Menggantung Diri Akan Tetapi Digantung Ingat Ada Dua Makna Yang Berbeda Inilah Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia Ini Seringkali Membuat Terjemahan Yang Salah Kaprah Beda Me Dan Di Itu Memiliki Makna Yang Berbeda Kalau Menggantung Diri Berarti Dia Secara Otomatis Bunuh Diri Tetapi Kalau Digantung Itu Ada Pihak Eksternal Yang Menggantung Dirinya Berbeda Maknanya Kalau Kita Melihat Hebrunya Itu Digantung Artinya Ada Orang Lain Yang Menggantung Dia Dan Jangan Salah Saudaraku Gantung Jangan Anda Asumsikan Gantung Diri Ini Seperti Gantung Diri Yang Indonesia Gantung Diri Yang Dimaksud Matius 27 Ayat 5 Adalah Digantung Di Tiang Salim Matius 27 Ayat 5 Dijelaskan Bahwa Kematian Judas Itu Digantung Di Tiang Salim Ya Digantung Di Tiang Salim Sedangkan Kembali Lagi Flashback Ke Kisah Parasul 1 Ayat Ke 18 Masih Ingat Penjelasan Yang Tadi Barusan Bahwa Di Dalam Kisah Parasul 1 Judas Matinya Terburai Ususnya Keluar Segala Dalaman Perut Judas Itu Keluar Sementara Di Dalam Matius 5 Justru Kematian Judas Itu Digantung Di Dalam Bahasa Sundanya Di Tojos Beteng Nah Ketika Di Tojos Beteng Nah Itu Maka Tombak Yang dipakai Oleh Tentara Romawi Itu Berbentuknya Seperti Ada Ini ya Apa sih Namanya Itu Pencapitnya Itu Jadi Diurek Urek Tarik Keluarlah Isi Jeruannya Judas Nah Makanya Kalau Kita Melihat Matius Dan Kisah Para Rasul Ini Kisah Para Rasul Menceritakan Bahwa Judas Mati Terburai Ususnya Keluar Sementara Matius Digantung Jadi Memang Ada Dua Korelasi Yang Sangat Jelas Bahwa Yang Disalib Dan Yang Terburai Ususnya Itu Adalah Judas Iskariot Ya Judas Iskariot Yang Mana Ketika Dia Disalib Menggantikan Yesus Dia Ditojos Ditusuk Perutnya Oleh Tentara Romawi Oleh Karenanya Di dalam Kisah Para Rasul Diceritakan Bahwa Isi Jeruan Dari Perut Judas Keluar Sementara Dalam Matius Disebutkan Judas Digantung Artinya Apa Digantung Terlebih Dahulu Lalu Orang-orang Romawi Tentara Romawi Menusuk Perut Judas Diurek Urek Keluarlah Isi Jeruan Dari Judas Sementara Yesus Selamat Damai Sejahtera Terpelihara Dan Ditolong Oleh Allah Dari Peristiwa Penyaliban Tersebut Ayat-ayat Al-Kitab Ayat-ayat Al-Quran Kemudian Para pelaku Sejarah Basilides Juga Sudah Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Pernah Sekali-kali Disalib Namun Yang Disalib Itu Adalah Orang Yang Diserupakan Yang Nanti Disorga Kedudukannya Sama Dengan Yesus Wallah Alhamdulillah Terima Kasih Oke Thank you Evangelist Jonathan Ander Atas Pemaparan Yang Telah Disampaikan Sebenarnya Saya Sapa Dulu Ada Sahabat Sahabat Kita Dari Kristiani Lai Jose Dan Pak Lukas Salam Damai Sejahtera Selamat Malam Oke Salam Pak Lukas Halo Ini Juga Sudah Ada Emak Cantik Yang Mirip Siren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Kesempatan Malam Hari Ini Kita Membahas Tentang Penyalipan Yesus Tadi Di Awal Saya Sudah Memberikan Pengantar Dari Bible Itu Dimana Bible Sendiri Juga Membuktikan Bahwa Yesus Itu Tidak Disalip Lalu Ada Sumber Eksternal Daripada Kekristenan Yang Ditulis Oleh Kristen Itu Sendiri Contoh Barbara Tiring Di Dalam Bukunya Jesus Demut Dalaman 155 Mengatakan Bahwa Yesus Itu Berhasil Sembuh Dia Recovery Dari Racun Yang Ada Di Badannya Dan Teman-temannya Membawanya Sampai Ke Romamu Itu Sekilas Ripet Ulang Apa Yang Saya Mungkin Saya Serahkan Kepada Sahabat-sahabat Kita Kekristenan Untuk Membuktikan Sebagai Bentuk Pertanggapan Keimanan Mereka Kalau Yesus Itu Silahkan Pak Lukas Apakah Benar Yesus Itu Disalip Ya Kita Langsung Aja Ke Topik Malam Ini Topik Yang Menarik Ya Padahal Topik Ini Sudah Berkali-kali Dibahas Dan Berkali-kali Dibuktikan Juga Saya Paham Mengenai Kegelisahan Kegelisahan Yang Terjadi Di Dalam Konteks Kitab Suci Ya Baik Itu Dalam Kitab Suci Agama Islam Ya Kita Sebut Al-Quran Lalu Dalam Kitab Suci Kristen Yaitu Al-Kitab Bahwa Banyak Pandangan-pandangan Yang Kemudian Berbeda Salah Satu Pandangan Yang Berbeda Kemudian Menjadi Subjek Penelitian Seperti Yang Diungkapkan Tadi Oleh Pendeta Goldia Pendeta Bednego Bahwa Ada penelitian Dari Seorang Teolog Barat Yang Mengungkapkan Bahwa Peristiwa Salib Itu Lebih Sinkron Kepada Quran Tetapi Begini Menurut Hemat Saya Segala Sesuatu Bentuk Sejarah Yang Terjadi Memang Harus Ada Pembuktian Seperti Apa Pembuktian Di Dalam Konteks Judaisme Itu Dikenal Dengan Hukum Dwi Ganda Saksi Suatu Hukum Itu Dinyatakan Sah Apabila Mempunyai Dua Atau Tiga Saksi Maka Kemudian Itu Dikatakan Hukum Akan Sah Jadi Hukum Dwi Ganda Saksi Ini Di Dalam Malkitab Sendiri Terpenuhi Melalui Empat Kesaksian Dari Kitab Injil Kanonik Matius Markus Lukas Yohanes Disana disebutkan Bahwa peristiwa itu Memang terjadi Bahwa peristiwa salib Itu terjadi Lalu Kalau kita merunut Peristiwa sejarah Itu sendiri Tentu Banyak hal Yang Yang bisa Didiskusikan Bukan Diperdebatkan Didiskusikan Bahwa Apakah Kemudian Yang menyebabkan Yesus Disalib Nah kan Itu intinya Jadi kita Harus Tahu Dulu Kenapa Kok Kemudian Hukum Salib Itu Dijatuhkan Karena Kita tahu Bersama Bahwa Hukum Salib Itu adalah Hukum Yang paling Tinggi Di jaman Pemerintahan Roma Waktu itu Sementara Di dalam Tradisi Yahudi Bunuh Tidak Mengenal Hukum Itu Mereka Hanya Mengenal Hukum Merajam Ketika Seseorang Dimasukkan Kedalam Sebuah Lubang Atau Dipojokkan Kedalam Suatu Tempat Dan Dilempar Dengan Batu Sampai Mati Hukum Itulah Yang Digunakan Kemudian Turun Temurun Sampai Kepada Turunnya Torah Karena Apa Karena Dalam Torah Itu Satu Pasal Melarang Orang Membunuh Jadi Sejak Itulah Kemudian Para Imam Imam Yahudi Tidak Dapat Lagi Menjatuhkan Hukuman Mati Karena Mereka Tidak Boleh Membunuh Oleh Tangan Mereka Sendiri Nah Peristiwa Yang Unik Ini Kemudian Menjadi Acuan Bahwa Ketika Ada Peristiwa Yang Dianggap Melanggar Hukum Torah Yaitu Kilul Hashem Atau Menistakan Nama Tuhan Ada Satu Hukum Yang Mestinya Berlaku Di antar Kalangan Orang Yahudi Yaitu Hukuman Mati Jadi Setiap Orang Yang Menista Nama Tuhan Dia Harus Dilenyapkan Dari Tengah Bangsa Israel Nah Hukuman Itulah Yang Kemudian Menjadi Dasar Bagi Orang Yahudi Untuk Menghukum Yesus Jadi Kalau Kemudian Tadi Ada Argumentasi Yang disampaikan Mas Nandar Saya menghormati Argumentasi Itu Karena Apa Karena Beliau Berpadaman Kepada Kitab Ya Saya Katakan Saja Dengan Tegas Tidak Mengakui Bahwa Peristiwa Salib Itu Terjadi Kepada Yesus Tapi Terjadi Kepada Orang Yang Diserupakan Nah Kemudian Mulai Dicari Siapa Yang Diserupakan Itu Sebetulnya Lalu Banyak Timbul Pendapat Ada yang Mengatakan Diserupakan Itu Yudas Dan Lain-lain Sementara Di dalam Alkitab Sendiri Diceritakan Bahwa Yudas Itu Sudah Mati Mati Gantung Diri Nah Itu Tadi Yang Coba Dihubung Dihubungkan Oleh Mas Nandar Melalui Bahasa Aslinya Bahasa Ibrani Bahwa Ya Itu Harus Butuh Pembuktian Apakah Betul Bahasa Ibrani Yang Dipakai Itu Adalah Digantung Atau Menggantungkan Diri Atau Ada Makna Lain Karena Kemudian Tidak Bisa Kalau Kita Mengambil Satu Kata Terus Kata Itu Kita Artikan Secara Harfiah Sementara Dia Mempunyai Sambungan Yang Lain Dengan Kata Kata Yang Lain Dengan Saling Berkaitan Gitu Nah Itu Yang Perlu Kita Ingat Bersama Juga Jadi Di Dalam Hal Ini Kita Harus Jujur Ketika Kita Mengupas Satu Topik Apalagi Topik Ini Topik Yang Sangat Penting Menurut Saya Karena Penyalipan Yesus Itu Berkaitan Iman Kristen Dan Ada Benang Merah Antara Peristiwa Salib Itu Dengan Keyakinan Iman Yang Lainnya Termasuk Kepada Peristiwa Apa Penunjukan Sebagai Seorang Mesia Sendiri Gitu Kan Jadi Ini Peristiwa Yang Besar Menurut Saya Dan Peristiwa Yang Besar Ini Tidak Mungkin Kemudian Bisa Kita Andai Andaikan Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Perdebatan Panjang Kenapa Karena Dua kitab Suci Ini Saling Bertentangan Dalam Kesaksiannya Alkitab Mengkonfirmasi Bahwa Peristiwa Terjadi Dan Empat Injil Kanonik Itu Membuktikan Bahwa Memang Peristiwa Terjadi Dan Kalau Kita Memikirkan Secara Logika Apakah Mungkin Ketika Seseorang Yang Melanggar Hukum Hukum Yang Paling Berat Di Tengah-tengah Bangsa Israel Yaitu Kilul Hashem Lalu Ditimpakan Kepada Orang Lain Saya Rasa Itu Sangat Konyol Tidak Mungkin Para Imam Imam Itu Ketika Mereka Menyerahkan Yesus Ke Mahkamah Pengadilan Roma Gubernur Waktu Itu Prokurator Pontius Pilatus Dan Dihadapkan Kepada Raja Herodes Jadi Lalu Kemudian Salah Orang Saya Rasa Itu Hal Yang Sangat Konyol Bagi Mereka Karena Tidak Mungkin Mereka Menimpakan Hukuman Mati Ini Kepada Orang Lain Yang Tidak Bersalah Karena Hukuman Yang Ditimpakan Menurut Saya Hukumannya Sangat Berat Karena Efeknya Adanya Satu Pasal Di Dalam Talmud Yang Disebut Afodazara Yang Kemudian Orang-orang Kristen Dianggap Sebagai Orang Yang Menistakan Tuhan Saya Masih Ingat Satu Pasal Diayatnya Sepuluh Itu Berbunyi Hendaklah Nama Mereka Dilenyapkan Dari Kitab-kitab Kehidupan Kenapa Karena Yesus Telah Melakukan Penistahan Agama Menistakan Nama Tuhan Jadi Kita Fokus Kepada Hukuman Salib Ini Nah Kalau Kemudian Sejarahnya Berkata Bahwa Yesus Yang Disalib Dengan Alasan Itu Dan Tentu Kalau Dikomparasikan Dengan Al-Quran Nah Harus Ada Dasar Lain Dari Manakah Kemudian Al-Quran Kemudian Mengambil Sikap Yang Berbeda Dalam Kesaksiannya Yaitu Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Disalib Secara Secara Naluri Saya Sebagai Seorang Kristen Yang Percaya Kepada Yesus Tentu Saja Saya Sangat Senang Kenapa Karena Ternyata Yesus Bebas Dari Hukuman Salib Kalau Yesus Bebas Dari Hukuman Salib Ternyata Yesus Bebas Dari Kilul Hashem Bahwa Ternyata Yesus Tidak Melakukan Kilul Hashem Tidak Melakukan Penistaan Terhadap Nama Tuhan Tetapi Ini Akan Bertabrakan Lainnya Bahwa Ada Konsep Keselamatan Di Dalam Peristiwa Salib Itu Ini Akan Saling Bertabrakan Terus Yang Selanjutnya Mengenai Hukum Dwi Ganda Saksi Tadi Selain Dari Empat Kinjil Kanonik Itu Peristiwa Ini Pun Dicatat Di Misina Sanhedrin 43A Bahwa Disana Dikatakan Seorang Terdakwa Telah Dibawa Ke Mahkamah Sanhedrin Dan Kemudian Ditetapkan Hukumannya Hukuman Rajam Nah disana Disampaikan Hukuman yang Disampaikan Itu harus Hukuman Rajam Nah Kalau kita Melihat Ya secara Visual ya Peristiwa itu Terjadi Di dalam film The Passion of the Christ Disitu kan Sangat jelas Digambarkan Bagaimana Kemudian Peristiwa itu Terjadi Lalu Hukuman itu Dilakukan Nah itu Itu yang harus Kita cermati Bersama Kalau Kalau kemudian Misnah Sanhedrin Ini Sendiri yang Berlawanan Dengan Kekristianan Kenapa Karena memang Kristen Tidak memakai Konsep-konsep Hukum Dalam Misnah Sanhedrin Sendiri Jadi Tapi Kesaksian Itu dibutuhkan Untuk Mengkonfirmasi Bahwa Peristiwa itu Terjadi Jadi Dalam hal ini Kalaupun Ada Andai-andai Kemudian Dikatakan Bahwa Oh Di dalam Kitab Lukas Tadi Dikutip Sama Mas Nandar Dikatakan Bahwa Oh itu Kata-kata yang Dipakai adalah Digantung Bukan Menggantung Nah Itu menjadi Gugur dengan Sendirinya Kenapa Karena Fakta-fakta Sejarahnya Sudah berkata Lain Meskipun Itu Kata-kata Yang sudah Berbeda Saya Saya rasa Tidak 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 Menjadi Signifikan Lagi Karena Ada Bukti-bukti Lain Yang Bisa Diungkapkan Dan Diajukan Sebagai Pembuktian Gitu Saya Rasa Begitu Pendeta Betnego Silahkan Ditanggapi Yang lainnya Mungkin Pak Jose Dan Yang lain-lain Silahkan Thank you Pak Lukas Atas Pemaparannya Yang Disertai Dengan Data Nah Mungkin Saya Mohon Izin Sedikit Menanggapi Tadi Poin Yang Disampaikan Dengan Mengutip San D4 3 A Nah Saya Sudah Baca Itu Yang Dihukum Di Kayu Atau Matinya Dirajam Itu Bukan Yesus Bin Josef Itu Bukan Pak Tetapi Yesus Pera Yesus Yang Sebelum Yesus Bukan Yesus Yang Lahir Pada Tahun 3 Sebelum Masehi Itu Lain Orang Itu Silahkan Nanti Bapak Cross Cek Lagi Oke Saya Kasih Lai Josef Silahkan Apakah Benar Yesus Ini Mati Di Kayu Salim Boleh Ditanggapin Sebentar Gak Goldian Sebelum Nanti Lupa Silahkan Silahkan Gak 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 Maaf Josef Soalnya Ada Statement Dari Bali Maksudnya Mungkin Nanti Pak Lukas Silahkan Menjawab Saya Mengambil Poin Bahwa Pak Lukas Ini Mengatakan Bagaimana Mungkin Kira-kira Orang Yang Melakukan Penghinaan Kepada Tuhan Itu Bisa Luput Artinya Pak Lukas Meyakini Bahwa Yesus Benar-benar Menghina Tuhan Itu Aja Sih Dulu Pak Lukas Bisa Jawab Saya Mungkin Ya Oke Saya Penggapi Sekarang Atau Nanti Saja Enggak Maksudnya Jawabnya Pak Lukas Meyakini Enggak Kalau Yesus Itu Benar-benar Menghina Tuhan Mungkin Secara Intens Pak Lukas Silahkan Oke Iya Kita Tidak Bisa Mengatakan Saya Meyakini Atau Tidak Karena Yang pertama Adalah Saya Hanya Berpegang Teguh Kepada Kesaksian Daripada Kitab Suci Yang Saya Imani Gitu Kan Tetapi Dasar Dari Peristiwa Itu Terjadikan Ketika Yesus Mengatakan Dirinya Adalah Anihu Sementara Kata Anihu Itu Hanya Bisa Dipakai Untuk Hashem Saja Bagi Orang Yahudi Itu Sudah Merupakan Suatu Pelanggaran Dianggap Sebagai Penisahan Agama Gitu Oke Terima kasih Pak Lukas Mungkin Nanti Silahkan Tapi ada Satu lagi Jadi gini Disini Kita tahu Bahwa Yang menyebabkan Yesus Disalib Itu adalah Permintaan Dari orang Orang Yahudi Yang Mengatakan Kepada Pilatus Bahwa Dia itu Pantas Dihukum Karena Menghina Tuhan Sementara Pilatus Sendiri Kan Tidak Menemukan Kesalahan Yesus Sehingga Dia Tidak Layak Harus Disalib Kan Begitu Ya Kita tahu Di dalam Bible Artinya Pilatus Tidak Menemukan Kesalahan Dan Yesus Ini Dianggap Merenahkan Nama Tuhan Karena Dia Menyampaikan Firman Tuhan Karena Dia Mengatakan Anihu Tadi Karena Seumpama Saya Tiba-tiba Mengatakan Aku Adalah Tuhan Sementara Saya Menyampaikan Firman Tuhan Artinya Secara Tidak Langsung Saya Tidak Menghina Tuhan Karena Yesus Mengatakan Alasan Kalian Memlepari Aku Apa Bukankah Aku telah Menunjukkan Pekerjaan Baik Yang datang Dari Bapak Kurang Lebih Begitu Ayatnya Dan Yesus Membela Diri Bahwa Dia Tidak Menghina Tuhan Nah Kalau Perspektif Di dalam Bible Pun Yesus Ini Sebagai Seorang Nabi Yang Dinubuatkan Bahwa Akan Ada Nabi Kalau Seandainya Ini Merujuk Kepada Yesus Yang Notabannya Nabi Adalah Penyampai Firman Maka Sebenarnya Yesus Tidak Menghina Tuhan Dengan Mengatakan Akulah Tuhan Sekalipun Dia Tidak Menghina Tuhan Karena Ketika Dia Mengatakan Akulah Tuhan Menurut Perspektif Sebagai Nabi Yang Firman Tuhan Melalui Mulutnya Maka Dia Hanya Menyampaikan Firman Artinya Yesus Ini Dihukum Karena Tuduhan Dari Orang Yahudi Jadi Secara Langsung Sebenarnya Yesus Tidak Lupa Nanti Silahkan Sampai Masih Ada lagi Uni Yang Mau Disampaikan Enggak Saya Tadi Cuma Ngambil Poin Pak Lukas Bahwa Pak Lukas Mempertanyakan Narasi Al-Quran Berbeda Karena Enggak Mungkin Orang Yang Melakukan Kesalahan Itu Diganti Artinya Memang Pak Lukas Secara Alkitab Mengimani Bahwa Yesus Memang Layak Dihukum Sementara Kita Tahu Saya Cuma Membaca Bible Bahwa Pilatus Sendiri Tidak Menemukan Kesalahan Terhadap Yesus Bahkan Yesus Seandainya Dia Mengatakan Dia Adalah Tuhan Sekalipun Yang Namanya Penyampai Firman Bukankah Banyak Ayatnya Bahwa Yesus Dipercaya Juga Sebagai Nabi Jadi Itu Bukan Menghina Tuhan Jadi Memang Tidak Layak Yesus Dirajam Atau Dihukum Atau Disalib Menurut Perspektif Saya Ini Asumsi Saya Tidak Tidak Mewakili Orang Manapun Karena Di dalam Islam Sebenarnya Kami Tidak Berselisih Tentang Apapun Yang Kami Hanya Diberitahukan Oleh Allah Bahwa Maha Kota Luhu Artinya Dia Tidak Dibunuh Dan Tidak Disalib Tapi Kroses Penyalipan Itu Benar Ada Itu Mungkin Pak Lukas Menanggap Saya Hanya Mengambil Poin Dari Pak Lukas Terima kasih Iya Baik Pendeta Betnego Saya Tanggapi Dulu Atau Gimana Nih Mungkin Singkat Ya Pak Lukas Oke Saya Menyokap Porsi Untuk Memaparkan Argumentatifnya Silahkan Oke Siap Ya Poin Yang Tadi Dihambil Mbak Arifah Itu Mengenai Bahwa Dalam Hal Ini Tentu Pilatus Tidak Mendapati Bahwa Orang Itu Bersalah Di Dalam Kacamata Pilatus Orang Yang Bersalah Itu Hukuman Hukuman Yang Memang Wajar Terjadi Seperti Membunuh Mencuri Dan Sebagainya Mereka Tidak Mengenal Istilah Hilul Hashem Kenapa Karena Orang Roma Tidak Percaya Kepada Tuhan Mereka Hanya Percaya Kepada Dewa Jadi Bagi Mereka Tuhan Yahudi Itu Tuhan Apa Itu Yang Mereka Yang Ada Dalam Benak Mereka Jadi Mereka Pikir Orang Ini Tidak Salah Menghinai Seperti Apa Yang Mereka Maksud Itu Yang Saya Tangkap Dalam Dialog Itu Tidak Saya Itu Sementara Karena Tidak Boleh Panjang Panjang Nanti Kita Lanjutkan Lagi Silahkan Oke Thank you Pak Lukas Dan Mohon Maaf Silahkan Lai Jose Untuk Memaparkan Argumentasinya Oke Yang Pertama Ingin Saya Sampaikan Bahwa Orang Yahudi Pun Meyakini Memang Yesus Itu Disalibkan Ya Mereka Ada pun Tuduhan Bahwa Kepada Yesus Itu Adalah Tentang Kebangkitannya Lai Jadi Yesus Itu Bangkit Tetapi Mereka Rekayasa Bahwa Yesus Itu Bukan Bangkit Tetapi Mayatnya Dicuri Nah Itulah Yang Berkembang Disana Nah Lalu Kalau Kita Mau Dalemin Tentang Penyaliban Itu Sendiri Sebetulnya Kalau Mas Nandar Bilang Bahwa Yesus Bisa Merubah Wajahnya Lalu Bagaimana Dengan Judas Siapa Yang Merubah Wajahnya Menjadi Wajah Yesus Kan Begitu Karena Judas Kan Tidak Bisa Mengerubah Wajahnya Apakah Yesus Yang Merubah Wajahnya Wajah Si Judas Itu Lalu Saat Peristiwa Penyaliban Itu Sendiri Karena Detail Ketika Disalibkan Itu Yesus Mengucapkan Ada Tujuh Kalimat Penting Kan Diantaranya Semuanya Penting Tetapi Yesus Pertama-tama Katakan Ya Bapak Ampunilah Mereka Kalau Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Mungkinkah Judas Yang Mengatakan Ini Tidak Mungkin Kalau Seorang Penjahat Bukan Dia Yang Bersalah Dia Di Atas Salib Tidak Mungkin Dia Mengatakan Seperti Itu Itu Satu Lalu Perkataan Perkataan Lainnya Misalnya Eli Eli Lama Sabah Tani Misalnya Atau Aku Haus Atau Aku Sudah Selesai Dan Setiap Perkataan Perkataan Itu Ada Maknanya Nah Lalu Itu Detailnya Lalu Tadi Pak Lukas Katakan Setelah Itu Ada Rangkaian Peristiwa Setelah Penyaliban Itu Kematian Kematian Yesus Sangat Jelas Ketika Ditombak Lambung Keluar Air Dan Darah Kenapa Air Dan Darah Pada Prinsipnya Kalau Orang Yang Orang Mati Kalau Orang Belum Mati Itu Kalau Ditusuk Itu Yang Keluar Itu Adalah Darah Tidak Ada Air Coba Perhatikan Kalau Orang Yang Masih Hidup Ditusuk Itu Yang Keluar Itu Adalah Darah Tapi Disini Saat Yesus Ditusuk Itu Ada Keluar Air Dan Darah Artinya Disitu Metabolisme Tubuhnya Sudah Berhenti Dan Sehingga Yang Keluar Ada Air Jadi Jadi Tidak Benar Bahwa Yesus Itu Katanya Mati Suri Tapi Benar Benar Dia Mati Nah Lalu Itu kan Rangkaian Peristiwa Setelah Mati Dikuburkan Bangkit Dan Setelah Itu Penampakan Diri 40 hari Selalu Naik Ke Surga Tapi Yang Ingin Menjawab Pertanyaan Burifa Tadi Kenapa Yesus Akhirnya Ditalibkan Karena Sebenarnya Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Pilatus Itu Juga Tidak Mau Menyalibkan Yesus Sebelumnya Paulus Sudah Mencabuk Yesus Sebetulnya Sudah Mau Dilepasin Tetapi Mereka Berkeras Terus Orang Yahudi Ini Kalau Kamu Melepaskan Yesus Maka Kamu Musuh Kaisar Nah Ditekan Seperti Itu kan Akhirnya Alatan Mengapa Yesus Secara Hukum Digantung Adalah Tertulis Di atas Kepalanya Itu Ketika Disalibkan Yesus Orang Nazaret Raja Orang Yahudi Makanya Pilatus Karena Memang Yesus Dianggap Telah Melanggar Hukum Positif Atau Hukum Negara Yaitu Memimpin Pemberontakan Itu Itu dulu Mungkin Dari saya Terima kasih Oke Thank you Ya Lai Jose Atat Narasi Yang Dibangun Dan Argumen Yang Telah Disampaikan Ya Nah Mungkin Saya Akan Share Sedikit Ya Pengakuan Para Pakar Sejarawan Ini Saya Ada Bukunya Barbara Tiering Yang Berdul Jesus The Man Mungkin Tadi Saat Saya Muka Dimah Menyampaikan Muka Dimah Saya Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam Damai Sejahtera Assalamualaikum Salam Sejahtera Nah Ini Buku Profesor Dokter Barbara Tiering Yang Berjudul Jesus The Man Dia orang Kristen Dia pakar Sejarawan Dan Sekaligus Naskah Laut Mati Dalam Halaman 154 Kalau Saya Tidak Salah Nah Disini Dikatakan Jesus Did not Die on The Cross He recovered From the Effect Coba Zoom 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 Jumlah Enggak Kelihatan Oke Kelihatan Enggak Ini Aku Ya Oke 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 Jesus Did not Die on The Cross He recovered From the Effect Of the Poison Was Helped To escape From the Tomb By Friend And Stay With Them Until He Rates Home Jadi Yesus Ini Tidak Mati Di Palang Salib Dia Berhasil Sembuh Dari Efek Racun Nah Lalu Teman-temannya Ini Membantu Dia Ya Lalu Membawa Dia Ini Sampai Kepada Roma Lagi Ini Menurut Pengakuan Profesor Dokter Barbara Thiering Yang Menghabiskan Waktunya Selama 30 Tahun Untuk Meneliti Tentang Sejarah Yesus Nah Untuk Sadara Seraku Yang Terkasih Nanti Apabila Ingin Minta Ebok Nanti Bisa Dapri Saya Di 0857 98 176 Leng Leng Aku Ikutin Temannya Siapa Friends Siapa Jelas Tidak Apa Friends Itu Siapa Namanya Coba Aku Ikutin Logikanya Buku Itu Siapa Namanya Para Muridnya Oke Sabar Bukan Friends Harusnya Bukan Friends Beda Murid Itu Murid Apa Rasul Rasul Apa Ini Bahasa Inggris Itu Kenapa Friends Disciple Disciple Tapi Gini 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 Sementar Aku Hanya Menyampaikan Data Yang Ditulis Oleh Profesor Kekristianan Yang Dimana Kapasitas Dan Kapabilitas Itu Sudah Diakui Dalam Dunia Akademis Nah Kalau Brother Dan Sahabat Ini Menolak Ya Silahkan Itu Hak Kalian Tetapi Sebagai Bukti Pertanggungjawaban Akademis Saya Agar Saya Ketika Menyampaikan Sesuatu Tidak Dikira Sebagai Yang Bertaki Saya Harus Menyampaikan Data Dan Fakta Yang Ada Entah Itu Dari Bible Mereka Sendiri Atau Sumber Eksternal Lai Ginting Sabar Dulu Saya Sapa Dulu Ada Kod Julis Assalamualaikum Wabarakatuh Dan Lai Ginting Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Untuk Bentar Siguah Cuma Mau Lihat Oke Ada Yang Ingin Disampaikan Untuk Tema Kita Malam Hari Ini Tentang Penyalipan Yesus Itu Yang Nulis Kod Julis Apakah Yesus Benar Mati Di Gayu Salim Kalau Saya Karena Akhir Bulan Jadi Saya Coba Mastiin Perpuluhan Pendeta Benego Jangan Lupa Itu Benar Itu Benar Sekali Perpuluhan Jangan Lupa Jangan Makan Nanti Dibagi Siap Tapi Bang Goldian Barbara Itu Kan Salah Yesus Itu Kan Gak Diracun Bro Goldian Kenapa Dia Bilang Racun Itu Efek Dari Papu Papu Nanti Saya Kirimin PDA Enggak Bukan Racun Bro Udah Keliru Itu Ada Racun Lalu Yesus Berhasil Gak Ada Dari Mana Ada Racun Lai Aduh Mana Ini Suara Goldian Ini Gini Gini Lai Lai Gini Lai Sorry Aku Ngomong Benar Aku Oke Lai Itu Benar Aku Anggap Buku Itu Benar Aku Mau Ambil Logikanya Aku Sudah Lumayan Menghabiskan Untuk Membaca Bab Itu Tentang Yesus Ini Bit Arno Yang Dimana Disitu Dikatakan Bahwa Yesus Ini Berhasil Kopi Dari Ratim Yang Dimana Kayu Itu Yang Di Kok Kayu Sorry Paku Paku Yang Dibuat Menyalip Yesus Itu Mengandung Racun Lai Nanti Saya Bisa Share Nah Saya Juga Ada Bukunya Paula Freddixon Yang Berjudul Jesus Of Nazareth Dia Adalah Pakar Dari Laska Laut Mati Kurang Lebih Substansinya Juga Sama Saya Juga Punya Bukunya Michael Bagan Henry Likard Dan Henry Lim Yang Berjudul The Messianic Legacy Dimana Para Pakar Sejarawan Ini Berkat Seiasna Dawa Yesus Ini Berhasil Sembuh Dari Penyalipan Nah Dan Kalau Kita Lihat Terjemahan Al-Quran Inggris Yang Dilakukan Astagfirullah Siapa Lupaku Yang Namanya Nanti Saya Cross Cek Lagi Dimana Yesus Itu Dikatakan Dia Juga Sembuh Atas Racun Itu Jadi Seiasna Ada Sekata Oke Lanjut Yang Lain Mungkin Saya Kasih Waktu Untuk Mengaparkan Argumentasinya Secara Argumentatif Sesuai Tema Kita Malam Hari Ini Apakah Benar Yesus Itu Di Mati Oh Iya Kalau Dari Aku Dari Alkitab Aku Sesuai Alkitab Dia Mati Di Salib Aku Mau Balik Ke Buku Tadi Anggaplah Aku Oke Kan Buku Itu Aku Cuma Pengen Detail Ya Tadi Dibilang Sudah Baca Semua Sih Ya Aku Mau Detailnya Lek Gitu Loh Kita Berarti Sama-sama Sepakat Yesus Disalib Ya Itu Kita Sepakat Bukunya Juga Ngatain Sama Pertanyaannya Friends Disitu Siapa Detailnya Gitu Aku Pengen Tahu Lek Tadi Bilang Sudah Baca Bukunya Coba Kasih Tahu Friends Itu Siapa Namanya Aku Pengen Tahu Gini Ya Lai Sesuatu Itu Tidak Harus Dijelaskan Secara Eksak Misal Ketika Golgian Ini Pergi Surabaya Bersama Teman Temannya Maka Temannya Itu Ada 12 Yang Pertama Thomas Yang Kedua John Yang Ketiga Paulus Yang Ketiga Petrus Tidak Perlu Dijelaskan Secara Eksak Tetapi Poin Atau Substansi Pokok Yang Diterangkan Di Buku Itu Itu Bisa Kita Cerna Sebab Yang Mis Buku Itu Seorang Yang Meliki Kapasitas Dan Kapabilitas Oke Lah Brother Itu Boleh Menolak Boleh Mengantitesa Buku Daripada Pakar Itu Itu Hak Brother Tetapi Saya Disini Hanya Mencoba Mengeluarkan Apa Yang Termaktub Di Dalam Buku Itu Sebagai Bukti Pertanggungjawaban Akademi Saya Ketika Saya Mengatakan Bahwa Yesus Itu Ternyata Tidak Mati Di Palang Salim Nah Oke Sementar Sikit Kita Harus Samakan Sebuah Pandangan Definisi Dimana Kata Crucifixen Itu Kalau Kita Cek Di Dalam Oxford Dictionary Yaitu Seorang Yang Digantung Di Palang Salim Lalu Dia Mati Karena Digantung Itu Kurang Lebih Kalau Di Indonesia Seperti Itu Tetapi Kalau Orang Itu Digantung Di Palang Salim Tetapi Dia Berhasil Lolos Atau Dia Berhasil Merecover Dirinya Itu Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Crucifixen Itu Tidak Bisa Silahkan Cek Di Dalam Oxford Dictionary Saya Tidak Takyah Disini Oke Silahkan Mungkin Yang Saya Menyampaikan Narasi Brother Secara Argumentatif Sebagai Bukti Bahwa Yesus Itu Tidak Disalib Nanti Saya Bisa Membuktikan Bahwa Di Dalam Biblos Itu Sendiri Yesus Itu Tidak Disalib Secara Total Scriptura Silahkan Tidak Jelas Suaranya Oke Begini Kalau Le Tanya Aku Itu Sudah Jelas Dalam Kitab Lihat Kitab Pincil Itu Semua Disalib Dan Mati Sekarang Aku Mau Ikut Logikanya Buku Itu Kenapa Dibilang Penting Saksi Itu Itu Di Pengadilan Saksi Nama Nama Itu Harus Detail Enggak Bisa Enggak Karena Mereka Yang Menyaksikan Kita Mau Tanya Itu Benar Enggak Itu Terus Yang Kedua Itu Yesus Di Bukunya Itu Disalib Berapa Lama Terus Racun Apa Bekerjanya Dia Efektif Berapa Lama Ini Harus Detail Lihat Baca Bukunya Kasih Resume Jangan Sepenggal Sepenggal Begitu Biar Enak Oke Let me Explain Boleh Aku Tanggapin Ya Nah Gini Kalau Kita Merujuk Kepada Tradisi Yaudi Ini Pak Lukas Yang Saya Hermat Ini Juga Paham Tentang Tradisi Yaudi Ini Teman-teman Kristen Ini Percaya Bahwa Walaupun Bukan Semuanya Ya Percaya Bahwa Yesus Itu Disalib Pada Hari Pasca Sedangkan Di Dalam Tradisi Yaudi Itu Sendiri Ketika Tiba Waktunya Pasca Itu Tidak Boleh Ada Mayat Digantung Ya Itu Karena Pasca Itu Suci Maka Sebelum Matahari Terbenam Karena Hari Di Dalam Perspektif Yaudi Itu Dimulai Ketika Matahari Terbenam Ya Nah Di dalam Dignarasikan Bahwa Yesus Itu Disalib Jam Tiga Pada Waktu Pasca Ketika Pasca Ini Beranjak Atau Masuk Pada Pasca Artinya Jauh Lima Suri Yesus Itu Disalib Selama Dua Jam Artinya Penyalipan Yesus Ini Terjadi Dalam Kurun Waktu Yang Sangat Singkat Sekali Dan Dimana Di Dalam Kurun Waktu Siksa Penyalipan Itu Dan Itu Konsekuensi Logis Yang Harus Kita Terima Ketika Kita Berkaca Kepada Sejarah Atau Perspektif Dari Tradisi Yaudi Itu Sendiri Kalau Tidak Percaya Silahkan Tanya Pak Lucas Ricardo Tetapi Kalau Brother Tidak Percaya Bahwa Yesus Itu Disalib Pada Pasca Itu Ya Silahkan Tetapi Bidu Sinyata Itu Halo Kok Dimut Silahkan Mungkin Evangelus Ini Sudah Oke Jadi Memang Yang Menyatakan Bahwa Yesus Tidak Disalib Itu Bukan Hanya Al-Quran Bahkan Orang Kristen Mula-mula Basilides Tertulis Di dalam Sebuah Buku Menguak Injil-injil Rahasia Dinyatakan Ingat Basilides Ini Hidup Lebih Tua Daripada Kodek Patikanus Kodek Sinaitikus Kodek Alexandrianus Ya Dengan Kodek Tektus Receptus Sekalipun Basilides Pada Hidup Pada Tahun 117 Sampai Dengan 138 Yang Pernah Saya Ulas Tadi Kemudian Saya Ingin Menanggapi Bahwa Salah Satu Kasih Karuniat Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Yesu Hamasyah Adalah Mampu Merubah Wajah Sebagaimana Di dalam Yohanes 20 11 Sampai 18 Lukas 24 15 Sampai 31 Markus 16 12 Markus 9 Ayat Kedua Yesus Yesus Diberikan Sebuah Mu'zizat Bisa Merubah Rupa Oleh Karenanya Basilides Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Pernah Disalib Yang Disalib Itu Adalah Simon Dari Kirino Tetapi Kalau Saya Sendiri Meyakini Bahwa Yang Disalib Itu Judas Dengan Fakta Kisah Para Rasul Bahwa Perut Judas Terburai Kenapa Perut Judas Terburai Karena Tentara Romawi Menusuk Perut Yang Dianggap Yesus Padahal Itu Perut Judas Di Dalam Matius 5 Ayat Kedua Tujuh Kalau Tidak Salah Disebutkan Tadi Sudah Saya Paparkan Bahwa Kematian Judas Digantung Sedangkan Dikah Rasul Terburai Ususnya Jatuh Ada Kontradiksi Kematian Judas Sebetulnya Bukan Kontradiksi Karena Yang Disalib Yang Digantung Itu Judas Saudara Lalu Kalau Kita Berbicara Tentang Bible Begini Kalau Kita Komparasikan Bible Dengan Islam Dengan Kitab Suci Al-Quran Jauh Berbeda Kemudian Apabila Disandingkan Dengan Hadis Jauh Berbeda Kenapa Karena Hadis Itu Memiliki Sanad Atau Mata Rantai Periwayatan Ada Matan Ada Klasifikasi Dilihat Bagaimana Hadis Itu Menjadi Sohi Hadis Itu Menjadi Hasan Hadis Itu Menjadi Doib Bahkan Menjadi Maudu Berdasarkan Kita Melihat Bisa Mentahris Hadis Kita Melihat Bahwa Kriteria Hadis Bisa Menjadi Sohi Hasan Doib Dan Seterusnya Itu Berdasarkan Sikoh Atau Tidak Sikohnya Perawi Kemudian Dobit Atau Tidak Dobit Perawi Ada Ilat Atau Tidak Ada Syak Atau Tidak Nah Ini Yang Kita Tidak Dapati Di Dalam Bible Kenapa Alkitab Secara Secara Spesifik Injil Matius Markus Lukas Dan Yohannes Yang Mengisahkan Tentang Peristiwa Penyaliban Ini Ingat Itu Hanya Mengutip Dari Kodex Ingat ya Kodex Itu Buku ya Sorry Kodex Itu Mengutip Dari Papirus Dari Perkamen Dari Kemudian Perkamen Papirus Sama Pragmen Dan lain sebagainya Yang Kita Tidak Tahu Siapa Penulisnya Bagaimana Track Rekod Ya Kamu kan Gak Tahu Yang Nulisnya Tahu Jangan Jangan Menggiring Yang Dapet Sebentar Dulu Sebentar Dulu Coba Buka Alimran 55 Ya Ini Menyesat Bang Dian Ini Aku Bicara Langsung Kepanasan Semua Dari Mereka Bukan Menyesat Yang Kalian Tahu 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 Teman-teman Semuanya Saber Kita Usahakan Kita Jangan Kita 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 Jangan 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 Dikomentarin Jangan Dibilang Palsu Tapi Bisa Ngomong Kitab Kalian Palsu Gitu Jangan Jangan Gitu Jangan Gitu Jangan Gitu Jangan Gitu Sabar Oke Mohon Maaf Mungkin Sabar Nanti Boleh Ditanggapi Jangan Jangan Dipermasalahkan Sumber-sumbernya Dari Mana Gitu Bro Masalah Tengah 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 Bahas Di Kesempatan Yang Lain Enggak Justru Aku ini Ingin Membahas Secara Komprehensif Makanya Aku tadi Bilang Begini Bahwa Kisah Penyaliban Yesus Itu Hoks Mohon Maaf Ini Karena Berdasarkan Narasumber Bukan narasumber Berdasarkan Literasi Referensi Dari Kekristenan Itu Sendiri Basilides Yang Hidup Pada Tahun 117 Sampai 137 Lebih Tua Dari Kodek Receptus Tektus Receptus Patikanus Sinaitikus Aleksandrianus Kodek Washing Tionis Ewa Aduh Kalau Nus Nus Tuk Aku Kagak Bilang Washing Tionis Washing Tionis Aduh Salah Buka Alimran 55 Alimran 55 Selesai Ngomong Belum Selesai Ngomong Aku Tahu Aku Tahu Aku Itu Aku Ini Seorang Evangelis Yang Paham Babel Yang Paham Al-Quran Jadi Kamu Nggak Usah Nyomot Aku Aku Sudah Tahu Arah Pembicaraan Kemana Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Adalah Sebentar Dulu Contoh Pak Lukas Itu Contoh Pak Lukas Ricardo Santun Orang Lagi Bicara Didengarkan Lesa Pean Aku Lagi Ngomong Di Selah Di Interupsi Nggak Ada Etitudenya Sama Sekali Kalau Nggak Aku Ini Keluar Kalian Aja Ngomong Ngambek Ngambek Bukan Ngambek Kalau Anda Berani Jangan Kaya Anak Kecil Sahabat Mungkin Kalau Anda Berani Kalau Anda Berani Dan Punya Ilmu Ayo Depan Sama Saya H Tuhan Itu Oh Ya Boleh 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 Kapan Penciptaan Adam Adam Besok Penciptaan Adam Penciptaan Adam Oke Itu Sangat Ini Jangan Besok Ada Ada Kerjaan Besok Hari Jumat Boleh Jumat 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 Malam Di Channelnya Lay Golden Aja Penciptaan Adam Boleh Siapapun Itu Jam Sembilan Jam Sudah Malam Lay Golden Fasilitasi Jangan Jangan Di Jangan Di Hari Jumat Sabtu Juga Boleh Sabtu Minggu Anda Anda Mengikuti Jadwal Saya Karena Saya Sebagai Seorang Evangelis Sebagai Seorang Evangelis Yang Sibuk Memberikan Makanan Rohanik Pada Jemaat Saya Anda Harus Ingkuti Saya Malam Bang Saya Siap Aku Sampai Lupa Ini Ngejelasin Ganggu Aja Sih Oke Bang 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 Buka Yohanes 20 11 18 Ada Bisa Saber Brother Gining Nanti Saya Bukakan Sefer Nama Ini Bukan Teman Berbicara Teman Kristen Berbicara Insya Allah Enggak Saya Potong Saya Kasih Kesempatan Seluasa Tadi Wajah Tadi Diam Ajanya Semaksimal Jangan Seberapa Evangelis Yohanes 12 Ayat 11 Sampai 18 Oke Yohanes 20 Old 20 20 20 20 Ayat Ayat 11 11 18 Coba Baca Bang Golian Suara Bang Golian Kan Bagus Oke Tetapi Maria Berdiri Dekat Kubur Itu Dan Menangis Sambil Menangis Ia Menjenguk Kedalam Kubur Itu Dan Tampaklah Olehnya Dua orang Malaikat Berpakaian Putih Yang Seorang Duduk Di Sebelah Kepala Dan Yang Lain Di Sebelah Kaki Di Tempat Mayat Yesus Terbaring Kata Malaikat Itu Kepadanya Ibu Mengapa Engkau Menangis Jawab Maria Kepada Mereka Tuhanku Telah Diambil Orang Dan Aku Tidak Tahu Dimana Ia Letak Diletakkan Sesudah Berkata Demikian Ia Menoleh Ke Belakang Dan Melihat Yesus Berdiri Disitu Tetapi Ia Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Yesus Air 15 Kata Yesus Kepadanya Ibu Mengapa Engkau Menangis Siapakah Yang Engkau Cari Maria Menyangka Orang Itu Adalah Penunggu Taman Lalu Berkatanya Lalu Berkata Kepadanya Tuan Jikalau Tuan Yang Mengambil Dia Katakan Lah Kepadaku Dimana Tuhan Meletakkan Dia Supaya Aku Dapat Mengambil Dia Kata Yesus Kepadanya Maria Oke Kata Yesus Kepadanya Maria Maria Berpalinglah Dan Berkata Kepadanya Dalam Bahasa Ibrani Rabbuni Artinya Guru Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapak Kepada Bapak Kepada Allah Kepada Allah Maria Magdalena Pergi Nah Bang Kolian Aku Mau Nanya Maria Yang Disitu Namanya Maria Magdalena Atau Maria Ibu Yesus Yang Ayah 18 Ini Maria Magdalena Tetapi Saya Baca Disana Ada Narasi Yang Mengatakan Yesus Memanggil Ibu Enggak Gini Jadi Begini Maria Magdalena Maria Magdalena Ini Istri Yesus Jadi Kalau Dalam Bahasa Arab Tubuh Semitik Memanggil Jangan Begitu Dulu Aku Belum Selesai Musti Yang Tujuh Jangan Fokus Ketema Jangan Meluber Ke sana Maret Magdalena Tau Enggak Yang Tujuh Roh Itu Beda Langsung Ketadi Yang Tadi Screenshot Screenshot Screen Di Tampilkan Lagi Yang Tadi Oke Jadi Begini Sabar Dulu Legitim Ya Aku Ini Gimana Mau Debat Gimana Mau Debat Gitu Aje Baperan Jadi Begini Maria Magdalena Ini Adalah Orang Yang Paling Dekat Dengan Yesus Di Dalam Injil Filipus Di Dalam Injil Thomas Digambarkan Sebagai Sosok Yang Intensitas Kedekatannya Itu Luar Biasa Makanya Kenapa Ada Yang Mengatakan Bahwa Maria Magdalena Ini Istri Yesus Karena Di dalam Injil Thomas Itu Cipokan Antara Yesus Dengan Maria Magdalena Oke Kita Tidak Berbicara Di situ Nah Anehnya Aku Tuh Belum Selesai Ngomong Jangan Mengganggu Konsentrasi Aku Nah Di Ayat Ini Sodara Di Ayat Yohanes 20 Ayat Ke 11 Sampai 18 Ini Diceritakan Bahwa Maria Magdalena Tidak Mengenali Yesus Ini Kejanggalan Yang Sangat Luar Biasa Kenapa Bahkan Maria Magdalena Ini Menyangka Bahwa Yesus Itu Tukang Taman Padahal Aku Berteman Dengan Goldian Mendengar Suaranya Saja Aku Sudah Paham Ini Goldian Kalau Ada Yang Telepon Tanpa Profil Dan Sebagainya Ini Yesus Dengan Maria Magdalena Yang Intensitasnya Sangat Dekat Tiba Tiba Tidak Mengenali Yesus Kenapa Karena Yesus Merubah Diri Pada Saat Itu Nah Lalu Dilihat Juga Lukas 24 15 31 Ini Juga Sangat Jelas Kalau Ini Terlalu Lama Itu Salah Satu Contohnya Kemudian Markus 16 Ayat 12 Tolong Goldian Dilampirkan Ini Satu Ayat Kita Tampilkan Yang Satu Ayat Satu Ayat Kalau Oke Kepanjangan Lale Goldian Kepanjangan Itu Biar Aku Sudah Kepanjangan Lagi Evangelion Anda Dia Terlalu Kepanjangan Framing Marcus 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 Boleh Sesuasa Mungkin Menyampaikan Argumen Yang Disampaikan Marcus 16 12 Oh Marcus Marcus 16 Ya Ayat 12 Ya Oke Baca Goliar Sesudah Itu Sesudah Itu Ya Menampakkan Diri Dalam Rupa Yang Lain Kepada Dua Orang Dari Mereka Ketika Keduanya Dalam Perjalanan Keluar Kota Oke Stop Satu Ayat Lagi Marcus 9 Ayat 2 Marcus 9 Ayat 2 Sekali Lagi Ini Membuktikan Bahwa Yesus Itu Satu Salah Satu Kasih Karuni Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Yesus Adalah Mampu Merubah Diri Merubah Rupa Mancala Putra Mancala Putri Makanya Al-Quran Mengatakan Oke Silahkan Baca 6 hari 6 hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Yaakobus Dan Yohanes Dan Bersama Sama Dengan Mereka Ia Naik Sebuah Gunung Yang Tinggi Disitu Mereka Sendirian Saja Lalu Yesus Berubah Rupa Di Depan Mata Mereka Mereka Tidak Membunuh Isa Mereka Tidak Menyalib Isa Yang Dibunuh Dan Yang Disalib Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Yesus Jadi Memang Inilah Bukti Kebenaran Al-Quran Bahwa Yesus Tidak Disalib Melainkan Yang Disalib Adalah Orang Yang Diserupakan Karena Yesus Mampu Merubah Diri Merubah Bentuk Merubah Rupa Mampu Merubah Bentuknya Yudha Seperti Wajah Yesus Demikian Terima kasih Oke Thank you Evangelist Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Untuk Sahabat Sahabat Kristen Untuk Menanggapi Argumen Yang Disampaikan Bang Nandar Ini Bang Nandar Ini Orang Cerdas Cuman Dia Kurang Ini Agak Gapikun Dia Ngenampar Dirinya Sendiri Coba Perhatiin Yang Yang Nes Coba Perhatiin Ayat Sebentar Lihat ya Ayat 14 Sama 16 Sesudah Berkata Demikian Ia Menoleh Habis itu Yang Ayat 16 Dipanggil Sama Yesus Maria Maria Berpaling Coba Orang Menoleh Dengan Berpaling Beda Enggak Posisinya Saya Mau Tanya Itu Bang Nandar Itu Dia Enggak Perhatiin Itu Sama Dengan Lai Menoleh Nih Ngelihat Jelas Apa Enggak Menoleh Ketimbang Berpaling Gitu Berpaling Dia bilang Rabuni Dia bilang Artinya Guru Gitu Itu Berbeda Bang Nandar Dia Enggak Perhatiin Yang Itu Dia Cuma Mau Nembak Begitu Aja Liar Ngaur Dia Itu Gitu Loh Terus Yang Maria Tadi Ini Aku Kasih Bukti Maria Itu Ada Empat Di Coba Perhatiin Maria Istri Yusuf Satu Maria Saudari Lazarus Dan Marta Itu Kedua Maria Magdalena Itu Wanita Sama Yesus Tujuh Roh Itu Di Lukas 8 Ayat 2 Ada Lagi Maria Ibu Yakobus Dan Ada Maria Yang Lain Maria Istri Kelopas Abang Nandar Itu Dia Memframing Begitu Gak Bagus Dia bilang Maria Magdalena Istri Yesus Itu Gak Bener Begitu Loh Itu Gak Bagus Itu Gak Baik Itu Dia Nama Nama Ayat Nanti Malapetaka Sama Dia Serius Ya Terima kasih Oke Ada Lagi Sahabat Sahabat Kristen Brother Gini Jadi Basali Imran 55 Enggak Ya Boleh Boleh Buka Aku Tertarik Dengan Muopati Itu Artinya Apa Coba Saya Bahas Kalian Surat Maria Yang Tadi Di Whatsapp Ditanyakan Maria Maria 33 Gak Oh Iya Coba Bacain Bacain Arab Nya Arab Nya Gak Terjemah Nya Kenapa Kok Gak Boleh Terjemah Nya Aku Pengen Tahu Ini Nadanya Seperti Apa Coba Oke Bismillah Rahman Rahim Yatkal Allahu Ya Isa Ini Mutawafika War Rafi Uka Ilay Wa Mutaw Hiruka Minalladzina Kafaru Wajau Ilul Lagi Cukup Lai Cukup Lai Apa Poin Mutawafika Mutawafika Ada Dua Banyak Bisa Menidurkan Nah Bisa Rais Atau Mengambil Juga Bisa Mutawaf Memwafatkan Maut Dari Kata Bisa Bisa Bergantung Konteks Oke Saya Ikutin Polah Permainan Brother Atau Disampaikan Pada Ajal Itu Ya Itu Artinya Mutawafika Ya Oh Udah Belajar Bahasa Arab Loh Bener Nggak Disampaikan Pada Ajalnya Bukan Aku Terang Ketika Kita Mencoba Mengartikan Ayat Suci Al-Quran Lalu Menerjemahkan Kita Harus Lihat Kata Sebelumnya Dan Kata Sesudahnya Contoh Dalam Bahasa Inggris Ini Saya Kasih Contoh Artinya Close Itu Apa Tertutup Close Friend Artinya Apa Oh Teman Dekat Kok Teman Dekat Katanya Close Tertutup Oh Oke Itu Tergantung Frase Tergantung Frase Coba Terangin Ketika Depat Menerjemahkan Dengan Kata Dengan Bahasa Mengambil Itu Itu Juga Tepat Karena Kita Melihat Konteks Kata Sebelum Dan Sesudahnya Nah Disitu Ketika Allah Ketika Allah Berbentukan Kepada Isa Aku Mengambil Dan Mengangkat Kepadaku Nah Itu Juga Sudah Tepat Kita Ketika Menerjemahkan Ini Kalau kita Letterlaskan Kata Perkata Itu Suatu Hal Yang Konyol Bible Pun Juga Pasten Pasten Atau Future Tense Apa Itu Pasten Atau Future Tense Tensis Tensis Itu Past Atau Future Oke Nah Disini Sebentar Di Ketika Ketika Loh Ya Isa Ini Mutawafika Warofi Nah Ini Apa Namanya Present Amesan Iya Present Loh Berarti Berarti Dia Mewafatkan Pada Saat Itu Mengangkat Future Future Atau Pas Mengangkat Sudah Lalu Sudah Wafat Sudah Diwafat Kan Ya Ini Kejadian Dimana Temuin Isa Isa Angkat Nah Lalu Peristiwa Isa Diangkat Itu Diceritakan Lagi Di Dalam Al-Quran Melayu Perantara Malaikat Jibril Diayukan Oleh Kepada Nabi Salam Disini Terjemahan Depak Sudah Pas Allah Ya Ini Tawafika Walaupun Saya Tidak Fasih Dalam Bahasa Arab Kita Fokus Mengambilnya Mengambilnya Itulah Fokus Mengambilnya Bukan Diangkat Mengambilnya Itu Yang Paten Atau Fika Ya Oke Anggap Ajalah Goldian Gateng Bener Gimana Aku Tapsiranku Pasten itu Sudah Mewafatkan Mewafatkan Sudah 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 Pasten Coba Susun Kalimatnya Gimana Kalau Bahasa Inggris Aku Sudah Mewafatkan Dia Aku Sudah Mewafatkan Dia Dan Mengangkatnya Kembali Kepada Aku Gitu Gitu Yang Gitu Gimana Mewafatkannya Berarti Dia Meninggal Gitu Loh Itu Maksudnya Nanti Nanti Makan Di Gatenggak Dimana Dikatakan Mewafatkan Gak Ada Perasa Atur Diksi Mewafatkan Di Dalam Depak Itu Mutawa Mutawa Fika Tadi Kan Tadi Wisung Men Ambil Mrol Musa Susun 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 Kalimatnya Dengan Bahasa Arab Gimana Pasten Gimana Feature Cuma Cuma Taunya Mutawa Fika Aja Aja Atau Terjemahan terjemahan bahasa Inggrisnya coba terjemahan bahasa Inggrisnya coba convert ke bahasa Inggris coba convert ke bahasa Inggris pakai Yusuf Ali aku biasanya Oh iya tadi yang tentang 111 pakai Yusuf Ali juga mantap itu aku ada tanya sama Ustadz juga itu katanya sudah sudah mewafatkan gitu loh jadi ada beda arti nanti lihat Agus pada pendeta abet nego Wah aku enggak download nanti lihat channelnya Agus Agus channelnya Agus Mustafa Agus Mustafa itu dia bagus siurnya banyak benar sampai ratusan ribu Agus Mustafa bilang sudah udah-udah diwafatkan Hai ah iya nolnya ada kok itu viewernya bagus subscribernya sampai ratusan ribu itu iya perusahaan poinnya Hai ah sudah mewafatkan lebat sudah meninggal dia gitu loh kan kelihatan diangkatkan kayak gini lagi lagi Oke nggak itu kan kemauan hawa nafsu lai atas ketidaktahuan lai akan bahasa Arab kami muslim ini ketika mencoba belajar tentang Al-Quran kami harus paham disiplin ilmu bahasa Arab ketika berlater mencoba Oh bahwa ini adalah mewafatkan lalu saya kasih contoh di dalam bahasa Inggris plus apa artinya tertutup lalu kalau ya gini aja apa artinya gini teman dekat itu kan dulu itu udah gua perasaan itu beda itu beda like gini layak coba terjemahkan yang tadi ke bahasa Inggris terjemahan terjemahan ke Inggrisnya cuman lima sebelumnya dan sorry ada kata sebelumnya juga ada kata sudahnya ya ya enggak papa coba terjemahan Inggrisnya yang tadi like coba menerjemahkan secara liter let's dan tidak melihat kata sebelum dan sudahnya maka itu merupakan suatu hal yang konyol Oh iya enggak papa nggak papa coba terjemahan Inggrisnya yang tadi leh terjemahan inggrisnya tadi coba tampilin leh subscribe Hai terjemahan Inggrisnya Hai terjemahan Inggris aku belum download Qur'an Yusuf Ali kalau bisa share link-nya aja aku nggak bisa share screen pakai HP Ali ini aku enggak bisa share screen leh apa ya kirim linknya apa ya webnya Oke aku aku agak penasaran disitu sih muaf mutawafikah itu tapi bahasa Inggrisnya leh ginting lancar kan ya Hai insya Allah insya Allah coba Hai atau kita coba conversation with English gimana Oh ya is oke go head oke oke let's go yeah so you saw me and you saw me oh share the screen the translation oke I'm sorry yes oke oke let me uh finish to phone this ayah oke I found it and I want to share for you yeah about this ayah go head go head ya oke and you will to sleep to this ayah ya it's okay no problem I just want to know I just want to know oke translate to English itu surah al-imron oke ya kurang number three chapter five five please zoom in zoom in zoom in please me mutawafika oke I translated for you in English zoom in in he said when Allah said oh Jesus indeed zoom 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 in please it's okay it's okay ah you see no zoom in I cannot see I cannot see I cannot see okay zoom in please okay that's not ah oke ah oke ah oke ah oke ya surah Alimbron surah 655 ya in English said remember when Allah said Oh Jesus I will take ya 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 so future tense not present it's different will take will take ya ya Oke you wrong brother you mas ya isok 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 I admit it is Oke no problem aja aja susi-susir Oke ya isok yang sore yang terbukti ya beratur ginting ibu ya hahaha bukan nipon nggak apa-apa nggak apa-apa oh siap-siap hahaha berarti future ya bukan prison ya oke itu mau bahas mariam tiga-tiga enggak tadi katanya dibatuh ada temen lejus yang dari muslim lalu convert ke kristen ya bertanya tentu menjelaskan ayat itu ya jadi ada saya teman-teman saya yang Islam teman saya Islam bilang begitu bahwa di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa isya itu mati dibangkitkan bahkan enggak-enggak bang Jose itu wilayah itu bang Jose itu kita bahas yang mana kita bahas itu kita bahas itu itu wilayah saya pengen bener-bener ginting-brother ginting understand oke ya indah Quran jadi akan mariam surah number 19 history nah ya Jesus only faith to Allah like me for example I pray Oh nanti aku akan nikah seperti begitu seperti itu Oke ya paham di sini tapi nanti yaitu kapan kembali ke luas waktu dulu saya merupakan apa yang saya bro bro tunggu dulu nanti pada saat turun bang Jose dengan turun dia dibunuh sebentar dulu sebentar dulu sebentar dia akan mati lain Iya kapan itu bro maksudnya mati itu kapan lebih ginting ya tahan hal-hal nafsu 40 tahun 40 tahun setelah dia turun itu kalau menurut hadis udah kemarin dari terangin sama itu jcc Hai kan Yesus data isa datang ketika bayi kan dia bilang saya akan mati saya akan dibangkitkan kan begitu nah itu kapan iya dia dia udah dibangkitkan dulu Bang Jose dia udah dibangkitkan dulu nanti dia turun 40 tahun setelah dia turun dia meninggal meninggal biasa itu menurut ini hadisnya mereka itu keterangannya Oh gitu ah jadi bangkit dulu dia itu bangkit dulu baru meninggal jadi bangkitnya kapan dulu kenapa tujuannya bangkit dan meninggal kenapa Oke sabar-sabar dulu saya mau mau nanya ke bangkit juga kenapa ada mati bangkit itu kenapa alasannya Bang ya begini dia turun dia turun katanya mau menurut mereka ya penjelasan mereka itu mau menghabiskan oleh gini-gini lejosi kalau bertanya tentang Alquran ke orang Kristen itu salah lejosi hahaha ya enggak ini kan karena di bahag kemarin jadi saya pengen denger yang ditangkap gimana maksudnya itu kenapa Yesus itu turun dan bangkit kenapa dimatikan betul jadi gini mereka ceritanya mereka ke aku ya nanti bisa diputar di dibahasin atau di JCC itu nanti turun ke dunia itu untuk membasmi orang-orang Kristen yang pemakan babi katanya itu tujuannya tujuannya turun udah gitu habis itu matikan habis enggak dimatikan habis itu 40 tahun dia mati normal setelah 40 tahun dia turunnya itu kok mati normal sakit itu tuh kalau 40 tahun kalau enggak sakit itu enggak ngerti katanya mati kita udah 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 jangan di sini like joseh hahaha gimana penjelasannya mati 40 tahun itu gimana bro ya hahaha di dalam sebuah hadis bahwa kita sama-sama percaya bahwa Yesus itu akan turun kedua kalinya gimana di dalam iman kami Yesus tidak lain dan tidak bukan itu seperti kalau kedua kalinya turun pertama memang kapan lalu kedua kali lalu turun pertama kapan emang lain datang kedua kali sorry nah seperti yang dinarasikan di dalam mati 7 ayat 21 ke bawah bahwa yang memanggil Yesus lalu menyembuhkan dengan nama Yesus in the name of Jesus in the name of Jesus itu akan diusir Yesus itu jika dinarasikan di dalam hati sopih kan yang mati itu kenapa selalu waliwati normal 40 tahun kembali lagi ten kepada Bible sebagai pembuktian bahwa menurut Bible itu sendiri Yesus tidak pernah mati di di Palang Salih ya saudara-saudara maaf-maaf Bro Goldian kan saya tadi WA aja ya Quran dia di itu tadi yang ayat tadi itu ya karena limran ayat Wih ada berjumpa kita mariam-mariam saya sampai dulu ya salam selamat malam Pak Manro laju-laju Goldian le terangin aja leh mariam 33 ke Bang Joseph ya silahkan silahkan explain dululah yang jelas paling iya mariam 33 nya terangin kebangnya sebenarnya kalau aku enggak tahu tuh ya thank you banget Bang Ginting udah paham banget ya Nah jadi kurang lebih ya seperti yang dinarasikan oleh Bang Ginting walaupun kemampuan dalam public speakingnya kurang hahaha hahaha oke nah disini dikatakan wassalamu alaiya yaumawulidu wassalamu alaiya yaumawulidu wa yaumma amutu wa yaumma oba alaiya nah disini Yesus berkata dan kesejahteraan semoga I hope Yesus berharap dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali nah kalau saya menyusun sebuah kalimat dan kol pola kalimatnya ini sama misalnya golgian dan semoga kebahagiaan dilimpahkan kepadaku pada hari pernikahanku dan pada hari aku memiliki anak dan pada hari aku jangan itulah apakah aku lainnya yang ini dulu yang ini dulu bahwa Oke let me finish Oke jadi pekerja minta penerangan atau pencerahan dari muslim Oke let me finish and you satap list dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku ini konteksnya Yesus lagi berdoa nah di ayat yang lain ini juga sama lain ya dimana Yahya Yohanes pembaptis juga berdoa yang doanya kurang lebih sama seperti yang dilakukan Yesus ayat 15 nya kita ke atas sedikit tadi tiga-tiga sekarang Yesus tapi Yesus itu dibangkitkan dulu baru mati nggak sama berkata wassalamun alaihiyaumawulidawayumayamutuwayaumayyubasuhaya dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya pada hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan kembali nah sim kalau isa kalau isa oke ya kalau isa kan mungkin saya ingin kembali saya tanggah dulu saya tanggah dulu kalau isa kan harusnya gini pada saya dilahirkan saya diangkat dulu nanti saya turun lagi saya dibangkitkan gitu dong urutannya bro gimana gitu bro kenapa lu yang salah yang salah cara layak memahami ayat diangkat dulu nah disini dikatakan dan kesejahteraan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku Yesus ya mengatakan oh hari lahirku kelahiran bersejahtera oke pada hari wafatku iman ya wafatku alimran 55 Allah rais aku eh tidak di dekat dirinya ya lalu pada hari aku dibangkitkan hidup kembali lagi marian dulu lah marian 33 lah jangan kali imran Hai doang kenapa urutannya nggak sesuai urutannya enggak sesuai yang marian 33 ini gini kenapa wafat dulu baru ini naik dulu itu bergantung jangan samakan my holy Quran dengan novel yang urutannya sistematis nah harus harus sistematis itu berurut kalau buku ilmiah itu yang otensik itu harus sistematis jangan fiktif yang membedakan Al-Quran Al-Quran secara bahasa berarti juga Al-Furqan yang artinya tidak menguraikan secara jaru sistematis seperti novel-novel atau dongeng yang pola ceritanya loh katanya Quran itu prosedural sistematik lu siapa yang mengatakan sistematis kayak dongeng loh kata-kata prosedural sains itu kenapa urutannya pola lagi adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang dimana cerita yang konon itu sistematis satu sama lain itu bertentangan tapi kita gak bahas ini kalau saya mau bahas ini saya bisa mengekspos lebih banyak tentang kontradiksi udah mariam dulu lah mariam kenapa urutannya enggak sih gini ya oke oke we'll be back game nah disini saya kan pendeta abid negu muslim sendiri nih teman-teman Kristen tempat oke saya ingin kembali ke Bible nih ini agak saya ingin mencoba membuktikan nanti saya mau nanya nih Goldian di Tessa Oh boleh-boleh saya baru masuk oke oke nanya dulu deh Iya tadi saya nikmati pembahasannya jadi menurut Goldian Nabi Isa itu diangkat ke surga dalam keadaan hidup ya bukan ke surga Pak langit kedua langit kedua langit sama-sama sama wik saya mewakili keimanan semua temen dia according to me yah menurut yang kubaca dari aku dia dia takut dia sabarlah brother ginting nah ini etika dalam berdiskusi berada gini loh kayak bocah gini loh sabar ya jangan memperlukan dirimu sendiri oke tolong tahan malah eh thank you Pak Mario pertanyaan yang bagus ya Apakah menurut Goldian nah bisa itu diangkat hidup-idup Yes like in the Bible dengan tubuh ya iya dengan tubuh tapi beda loh sama Subandi Sokocho Hai hahaha kenafsiran Kak Suba loya itu gue ini lucu ya Bang jimping bentar saya taruh backstack dulu oke itu tafsirannya ada tapi tapi saya ini juga apa menerima dua-duanya cuman saya mau apa melihat pendapat masing-masing gitu kan dengan alasan yang penjelasannya gitu Hai dia akan menurut saya tidak mungkin ya dia bilang bahwa tidak tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup di langit hingga pada hari ini gitu dengan penjelasannya gitu artinya dia mengaminkan ayat yang tadi bahwa Nabi Isa sudah mati dulu baru diangkat begitu bisa beri bukti kalau Pak Subandi Sooko bilang Nabi Isa mati dulu baru diangkat lalu diangkat Oh saya kelihatan dengan menjustifikasi ya saya tidak mau menjustifikasi Oke boleh saya kirim videonya nah putarkan iya iya boleh Oh jangan diputar nanti Oh ya oke kita bak iya nanti intern ya jadi gini ketika ada Pak Subandi Sooko menafsirkan itu ya suka-suka beliau ini siapa ya Pak Uangwaras sorry Bapak saya tak taruh backstack dulu Bapak eh ada dua hari saya lebih abad nego lawan sepuluh orang Kristen Oke ada dua hal itu kalian jadi yang pertama dia bilang bahwa oke Nabi Isa sudah sudah mati dulu baru diangkat ke surga yang kedua dia mengatakan bahwa Nabi Isa juga tidak akan turun lagi ada juga video yang kedua yang kedua itu oke itu banyak juga loh teman-teman kayak apa namanya yang yang sering diskusi juga sepakat dengan dia tapi lebih banyak yang mainstream yang tidak sepakat gitu Halo 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 salam Allah oke kirim saya kirim videonya haadu bena tua hamba udah datang bisa harus diputar sepakat aja gitu oke paman dulu kita berlebihan saya secara intern ya tentang video nah mungkin jadi saya ingin Oh semua saya siapa dulu penaturan seler ya ya saya tahu orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Triun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mojahidku gimana-gimana bahasa ini malam sebenarnya iya ini bahas penyalipan Yesus sebenarnya saya tadi lagi asik-asik lawan 10 orang Kristen dah tapi bang seler datang Alhamdulillah lah nggak apa-apa hahaha oke kita kembali ke topik ya mungkin saya menanggapi narasi yang disampaikan Pak Manruh ya ketika ada orang muslim mengatakan bahwa Yesus itu wafat lalu diangkat itu hak mereka mungkin mereka ada penafsiran beda nah tetapi kalau saya baca secara eksak di dalam Al-Quran ya Yesus itu diangkat Yesus itu belum mati karena tidak ada satu ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu mati bahkan biblos pun itu mendukung Al-Quran sebagai contoh di dalam Lukas 24 ya ketika itu Yesus mengambil murid-muridnya lalu murid-muridnya kaget murid-muridnya mengira bahwa mereka melihat dantu padahal bahasa aslinya itu adalah penema tetapi gereja sengaja tidak menyembunyikannya agar umat-umat tidak terkecoh murid-muridnya kaget kiranya dia melihat roh nah lalu Yesus mengatakan eh jangan sangka aku ini roh aku ini punya puluh tulang dan daging kalau roh itu tidak punya tulang dan daging tetapi murid-muridnya ini masih belum percaya nah lalu Yesus ini menegaskan kalau dalam bahasa Arab lapot eh ada makanan enggak brother lalu murid-muridnya mengasih makanan Yesus makan ikan goreng itu dan menunjukkan bahwa Yesus ini tidak mati karena mati itu roh di dalam satu Korintus berapa itu dan itu selara senada dengan yang dinasikan di dalam Al-Quran yang kita bahas itu sudah bangkit bro bangkit itu roh di perspektif iman Kristen oke mungkin kita kembali ke laptop ya nah demikianlah saudara-saudara semuanya kita sudah dengarkan secara lengkap jalannya diskusi ini ya dengan topik apakah benar Yesus yang disalib dan kita sangat apresiasi para mu'alaf mu'alaf cerdas kita ya ternyata mereka memang benar-benar orang yang mampu berpikir sehingga mereka menjadi seorang mu'alaf dan akhirnya bisa memberikan pembelajaran dan pencerahan kepada para oten yang masih tertutup cara berpikirnya dengan menghilangkan kemahakuasaan Tuhan itu sendiri dan tentunya ke depannya para mu'alaf cerdas ini kita mendoakan supaya tetap istiqamah dan tetap mempertajam dan memperdalam ilmu mereka di agama Islam dan mereka ini adalah mujahid para mujahid ya mereka adalah pejihad-pejihad yang artinya di sini mereka sudah belajar dengan maksimal dalam hal-hal yang positif khususnya di bidang agama Islam dan itu bisa kita katakan adalah jihad ya dan jihad itu sendiri tidak serta-merta itu adalah melakukan suatu perperangan dengan orang lain seperti yang ada dalam pikiran para oten selama ini mereka menganggap jihad tersebut adalah kekerasan semata padahal mereka tidak tidak paham arti jihad yang sebenarnya nah apa yang dilakukan para mu'alaf kita ya melakukan usaha keras dalam menimba ilmu mempelajari ilmu Islam itu adalah merupakan suatu jihad yang mereka lakukan dan tentunya ini diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya nah berfikirlah saudaraku semuanya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan akhir kalam tidak ada gadim yang tidak retak kalau ada kesalahan itu murni dari saya kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh